Belonjaknya pasien COVID-19 membuat rumah sakit Bendan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah memperlakukan sistem buka-tutup pasien. Pada pasien yang akan masuk ke ruangan gawat darurat menunggu kosongnya kamar di ruang isolasi. Sejak sepekan terakhir, RSUD Bendan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah terpaksa memperlakukan sistem buka-tutup pasien COVID-19. Hal ini disebabkan sejumlah ruangan yang dikhususkan untuk pasien COVID-19 sudah penuh. Bahkan ruang IGD dan satu ruang lainnya sudah digunakan untuk merawat pasien positif COVID-19. Hingga selasa siang, RSUD Bendan tengah merawat 50 orang pasien yang terpapar COVID-19. Jumlah ini melebih kapasitas yang seharusnya hanya 26 orang pasien. Salah ini buka-tutup. Jadi pada saat ruang yang kita sediakan untuk IGD COVID-19 ada yang transfer ke ruang buketan, maka kita akan masukkan pasien lagi. Sejumlah pasien yang tengah dirawat di RSUD Bendan merupakan warga Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang, serta Batang. Wali Kota Pekalongan Afsan Aslan Cunaid mengaku seluruh rumah sakit di Pekalongan baik milik pemerintah maupun swasta sudah penuh. Tersediaan tempat tidur sendiri di Kota Pekalongan ini sudah masuk gawat darurat betul ya kalau di rumah sakit ya, karena di rumah sakit Bendan ini sudah ada 26 bed ya, 10 masih di daftar tunggu di IGD, belum bisa dirawat di tempat penanganan atau isolasi, ruang isolasi COVID-19. Penuh berarti apa? Penuh semua. Data dari tim Satgas COVID-19 hingga 22 Juli 2021, ada 2.826 warga yang terkonfirmasi COVID-19. 35 orang pasien dirawat, 178 orang melakukan isolasi mandiri, dan 2.457 warga sudah sembuh. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah Pekalongan, Jawa Tengah